melamar kerja, datang saja bicara baik-baik yang menentukan Allah, kata sasbam maaf ya, disini tidak menerima Alhamdulillah, berangkat langkah dihitung oleh Allah capek diketahui oleh Allah Allah tahu kita memerlukan pekerjaan cari musholat, sholat sunnah dua lokaat Ya Allah berikan pekerjaan yang paling berkah yang membuat saya dekat denganmu dan rizkinya halal barata Laman kesini udah testing, testing, tes ketiga maaf, rupanya ada yang lain yang lebih cocok dengan pekerjaan ini sehingga Bapak belum bisa, terima kasih sudah seleksi ketiga kali ini sudah meluangkan, kecewa kenapa Bapak tidak kecewa, karena saya minta yang terbaik dari Allah kalau saya disini tidak diterima maka bukannya ini tempat terbaik buat saya saya kaku melihat saudara ajak begini ya karena saya yakin Allah yang enggak tuh ngomong-ngomong adik sudah punya istri belum kata bos ya belum pak sama adik saya juga belum kalau jadi pedagang sama pembeli bukan raja pembeli itu adalah pembeli orang yang beli yang menggerakkan rejeki tidak setiap orang nawar bawa rezeki kita tidak gak apa-apa surah nawar gak jadi gak ada masalah yang penting jadi amal soleh dan kita tidak usah overacting supaya dia beli ke kita tidak perlu normal-normal saja tidak usah semuji barang-barang berlebihan agar gak perlu gak perlu karena Allah yang menggerakkan rejeki kita jelas aja ini jangan sampai kita memuji-muji produk sehingga jadi dusta apalagi pakai janji palsu gak boleh biasa saja ini sudah matang besok tinggal dua hari mungkin bosuk ya ini masih setengah matang baru besok mungkin ini enaknya dan ini masih mentang masih perlu seminggu lagi wah maaf lah kalau gitu saya gak ada yang cocok gak apa-apa tidak usah kecewa kita jujur saja sudah dapat pahala benar jadi tenang hidupku tenang ke dokter kita yakin yang menyembuhkan adalah Allah bukan dokter obat yang menyembuhkan adalah Allah banyak orang yang tidak berobat juga meninggal ya karena sudah waktunya obatnya sama sakitnya sama sembuhnya beda dokternya sama treatmentnya sama beda karena Allah yang menyembuhkan benar termasuk lagi di rumah misalkan suami lagi marah atau istri lah dan tadi suami terus istri lagi bete ya suami tidak usah ikut mana tenang saja gimana caranya supaya istri saya Allah yang ngebulak balik hati kita mah lempong aja jujur kalau kita salah misalkan suami istri wah gimana di rumah itu gak enak ya sudah tak lakukan ya Allah dosa saya apa saya udah capek pulang malah dimarah-marah udah gak usah mikirin marahnya istri tapi mikir ini Allah naklirkan kejadian ini apa nih dosa saya jangan-jangan saya sudah marahin orang di jalan jangan-jangan mata saya tidak terkendali lihat yang tidak boleh malah dilihat astagfirullah astagfirullah jangan-jangan kita diam tidak ngomong tapi hati kita sudah menghina orang astagfirullah astagfirullah Allah tahu nih kita lagi mutor mikirin dosa-dosa Allah juga tahu kita lagi berharap ampunan Allah dan istri itu Allah yang ngebulak balik hatinya dan gak bisa dibulak balik hati oleh kita kenapa karena kita gak tahu hatinya dimana dan ngebalikinya gimana jelas tidak nih termasuk misalkan dalam pencarian jodoh harus yakin dia itu cocok sekali dengan kriteria yang iya saya juga tahu saudara cocok-cocok terus dari dulu tapi masalahnya bapaknya gak suka sama saya Allah yang menentukan kalau Allah tentukan jodoh tim dibalikin ke hati bapaknya benar kamu mau menikahi anak saya betul tunggu saya istiqoloh dulu besoknya hasil istiqoloh gak cocok bukan kamu lah yang saya agak enek itu istiqoloh itu saya lebih muntah ya gak apa-apa kita doa ya Allah kalau memang jodoh saya mudahkan berkahi kalau tidak ya jangan tiba-tiba SMS nah sini rupanya sesudah saya muntah saya tidur lagi dapet rumah jodoh lah beres sesuka saya aja ngarangnya oh serius tidak sulit Allah ngebulak balik hati bapaknya itu betul asal kita yakin bahwa Allah mukeng libal kurur pembulak balik hati dan bagi kita tidak penting jodoh sama dia yang terpenting itu jodoh terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala terus dilatih terus yang nyehadirin sekalian makanya kayak PHR gitu ya kan katanya selamat hari raya itu ucapan selamat hari raya itu hanya sah kalau pakai THR benar gitu betul karena kalau tidak pakai THR jadi selamat hari aja nah ladi tenang saja dari rezeki iman gak pernah ada yang bisa menahan apa yang Allah akan berikan ke kita ya wa'irika bikhairin pala wadha mikhat mika Allah memberikan kebaikan tidak ada yang bisa menolak itu surat Yunus 107 dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu tidak ada yang bisa menghilangkannya selain dia Allah sendiri dan jika Allah menghendaki kebaikan kepadamu tidak ada yang bisa menolaknya Allah berikan kepada siapa diantara hamba yang dikehendakinya dan dialah Allah maha pengambun lagi maha penyayang jadi bapak ibu sekalian mulai sekarang harus bulat saja bahwa semua bentuk karunia besar sedap kecil halus halus sekali tetap sumbernya adalah Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah tidak memberi tidak akan ada yang bisa mendatangkan kalau Allah menahan tidak ada yang bisa membuka kalau Allah memberi tidak ada yang bisa menolak tidak ada yang bisa mencegah makanya bulat saja Allah yang menentukan segala-galanya Allah yang menggenggam segala-galanya hanya dengan izin Allah baru bisa terjadi segala-galanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati